Hujan lebat dan angin kencang hari Selasa menyebabkan banjir, longsor dan pohon tumbang di beberapa wilayah di Jogja. Akibatnya beberapa akses jalan di kota pendidikan itu tertutup. Hujan deras yang mengguyur Yogyakarta Selasa siang menyebabkan banjir dan tanah longsor di beberapa titik di Jogja. Setidaknya tiga akses jalan berbeda di Yogyakarta terganggu akibat pohon tumbang. Sementara gerangan air menyebabkan beberapa sungai seperti Sungai Mambu, Sungai Gajah Wong meluap di Kabupaten Sleman. Hujan juga menyebabkan tanah longsor di kawasan Sami Galuh, Kulon Progo. Untuk informasi selengkapnya terkait banjir di Yogyakarta, kita tersambung melalui sambungan telepon dengan Kepala BPBD DIY, Krido Suprayitno. Selamat malam Pak Krido. Selamat malam. Bagaimana kondisi banjir pada malam hari ini Pak? Ya, jadi banjirnya tidak malam ini. Tadi sore ya. Sudah, sudah. Berarti sudah surut sekarang? Surut, surut. Surut ya, sudah surut. Pada malam hari ini sudah terupdate. Sungai yang Cude, Sungai Gijah Wong maupun Sungai Winongo itu sudah surut. Jadi akses jalan yang sebelumnya tertutup juga sekarang sudah mulai terbuka kembali? Sudah, sudah. Termasuk yang di Sungai Embele itu di perempatan MM ya, perempatan kampus MM-nya UKM itu sudah. Apakah ada dampak lanjutan dari bencana ini Pak? Apakah masih ada yang mengungsi misalnya atau ada infrastruktur yang rusak yang sudah diinventrisasi? Sudah. Jadi untuk yang perusahaan permanen itu berupa talut Sungai Gajah Wong. Itu sepanjang kurang lebih 6 meter, dengan ketinggian 6 meter itu termasuk tebing yang harus segera diksekusi karena itu melewati di ngambilan Kumbel Harjo. Selain itu Pak, adakah yang mengungsi warga atau rumahnya rusak? Ya. Kalau rumahnya rusak sampai malam ini teradet tidak ada yang mengungsi sementara di ngambilan itu di salah satu masjid yang ada di ngambilan Kumbel Harjo. Tidak ada relatif. Berapa jumlah pengungsi Pak? Dan apakah bantuan sudah disampaikan ke mereka? Untuk bantuan itu bantuan bukan loksik, tapi bantuan untuk kedaluratan agar air tidak melintas kembali, berupa bagaimana nanti kita akan dorong untuk beroncok. Berapa lama diperkirakan warga yang mengungsi ini yang masih bertahan di pengungsian? Apakah... Tuan sore sudah kembali. Oh sudah kembali? Iya. Apakah kejadian semacam ini seringkali terjadi atau merupakan kejadian rutin jika musim penghujan tiba Pak? Ini kalau memang curah hujan tinggi, dalam waktu relatif lama, katakan lebih dari satu jam, lokasi tertentu memang itu sudah biasa mengalami seperti itu sih. Masyarakat sudah paham kapan dia harus mengungsi, kapan dia tidak mengungsi karena situasi, kondisi itu dia sering alami begitu. Dan apa penyebabnya Pak, kira-kira Pak? Apakah kerusakan lingkungan atau tidak? Apa yang menyebabkan kejadian ini berulang setiap tahun ketika musim penghujan tiba? Iya, Pak. Halo Pak? Pak Krido? Iya. Iya, penyebabnya Pak, barangkali Pak, sehingga muncul setiap tahun? Baik, nampaknya gangguan komunikasi hubungan kita tidak terlalu bagus dengan Ketua BPBDDIY Pak Krido. Terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan malam hari ini, Pak. Terima kasih atas informasi yang sudah menonton!